Halo teman-teman semua Apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Edy Di video kali ini kita bakal bahas tentang struktur bangunan Struktur-struktur terus yang dibahas Gak bisa yang lain, tak? Enggak, gak gitu Jadi, kenapa saya bahas struktur terus itu? Ya, karena belum mood aja Mau bahas yang lain gitu Tapi nanti bakal saya bahas juga kok Saya bakal bahas tentang Mechanical, Electrical Dan Arsitektur dalam bangunan Tapi nanti tunggu ketemu mood saya aja Jadi gitu ya Di video ini Struktur apa yang mau kita bahas? Yaitu struktur fondasi food plat Food plat, tau kan? Food plat atau cakar ayam Yang ada di bangunan kalian Yang ada di rumah kalian Biasanya ada di dalam tanah Food plat ini yang menemukan pertama kali itu Orang Indonesia Jadi kalian harus berbangga diri Sebagai orang Indonesia Karena yang menemukan pertama kali adalah orang Indonesia Namanya siapa? Kalian harus searching sendiri Saya juga lupa soalnya Yang pastinya itu orang Indonesia Bukan orang dari luar negeri Lalu Dalam food plat Ini termasuk kategori fondasi dangkal Karena Kedalamannya maksimal cuma 2 meter gitu Kalau lebih dari itu Kalau lebih dari itu Dia leher dari food platnya itu Akan tidak steady gitu Karena kepanjangan Jadi gak bisa panjang leher dari food platnya itu Terus Di dalam fondasi food plat Dia hanya bisa menahan Maksimal hanya 4 lantai Kalau lebih dari itu Kalian harus pakai fondasi yang lebih besar Dan lebih dalam gitu ya Terus fondasi food plat Ini biasanya dibuat dari beton dan besi tulangan Belum pernah saya temuin fondasi food plat Materialnya dari yang lain Dan yang terakhir fondasi food plat ini Bisa dipakai di banyak bangunan Kayak rumah Sekolah Kantor Atau Jembatan gitu Jembatan pakai food plat juga Cuman Kalau jembatan Itu kita harus tambah Fondasi dalam Di bawah fondasi food plat Itu biasanya ada bore pile Atau tiang panjang Yang akan Memperpanjang dari si fondasi tersebut Jadi supaya Si fondasinya itu Bisa menyentuh tanah keras Yang ada di bawah Kalau cuman food plat doang Itu gak bisa gitu Nanti ini Jembatannya ke bawah air gitu Ya kayak gitu ya Jadi Gitu aja Sekilas tentang fondasi food plat Kita langsung aja Ke video Pembuatan Fondasi food plat Tapi sebelum masuk ke videonya Kalian tolong ya Subscribe dulu Subscribe Terus tonton Videonya Sampai habis Jangan di skip Karena 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 Selain saya butuh subscriber Saya juga butuh waktu tonton Supaya apa Supaya Supaya saya tetap semangat Memberikan Ilmu yang Saya tahu Kepada kalian Yang saya tahu aja gitu Tuh Kalau Gak semangat kan Males gitu ya Mau buat capek-capek gitu Terus Gak ada yang Nonton Ini sedih amat sih Ya Allah Yaudah Let's go Kita langsung aja ke Videonya Yang pertama-tama Ketika kalian mau membuat fondasi food plat Kalian harus membuat Galian tanah Sedalam fondasinya Dan jangan lupa Panjang kali lebaran juga Harus Harus dilebihin dikit Sekitar 10 cm Tujuannya Supaya Kaki tukang itu Tetap bisa menapak Di fondasi Lalu yang kedua Ketika kalian sudah membuat Galian Kalian harus membuat Urukan pasir Setebal 5 cm Yang ketiga Kalian harus membuat Lantai kerja Volumenya sama dengan Pasir Selanjutnya Yang keempat Kalian harus membuat Begisting Seluas fondasi food platnya Dan yang kelima Kalian harus membuat Tulangan Untuk kaki fondasinya Yang keenam Itu kalian harus Anyam Tulangan Untuk Leher dari Fondasi food plat Setelah semua Ulangan Berhasil di install Kalian Harus Cor Bagian Kakinya Terlebih dahulu Jangan langsung Ke leher Karena kalau langsung ke leher Dia bakal Tumpah-tumpah Gitu loh Agregatnya Yang agregat dari Si leher fondasinya Setelah itu Baru kita Masuk ke tahap Selanjutnya Yaitu membuat Begisting Untuk Leher Leher fondasi Setelah berhasil Di install Kita harus Perkuat Begistingnya Dengan Balok Balok kasau Seperti yang ada Di video Balok kasau Terus Kita Kasih penahan Juga Ke tanahnya Ke tanahnya Lalu selanjutnya Barulah Kita bisa Tuang Adukan Agregat Dari Semen Pasir Kerikil Selanjutnya Yaitu Kita bongkar Penahan yang ada Di tanah Yang nempel di tanah Lalu Kita bongkar Penahan yang Kita Tempelkan Di Begisting Selanjutnya Kita bongkar Begistingnya Oh iya Saya lupa Kasih tau Ke kalian Sebelum Dicor Si leher Pondasinya Ini Kita harus Pasang beton Tahu dulu Di begistingnya Supaya Si Selimut beton Itu tetap Terjaga Misalnya Selimut betonnya Itu Tebalnya 3 cm Jadi kita harus Pasang Beton Tahu Yang Tebalnya 3 cm Juga Di Di Apa Di Begistingnya Gitu Lalu Baru kita Cor Setelah Begisting Sudah Dilepas Kita Uruk Lagi Fondasinya Pakai Tanah Yang Sudah Kita Gali Di Awal Jadi Kira Kira Seperti Itu Metode Konstruksi Dari Fondasi Foot Flat Oke Sekian Aja Video Kali Ini Semoga Videonya Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi